Petugas dari Dinas Pertanian Kota Sumarang terus melakukan pemantauan dan pendataan terhadap sapi-sapi di Kota Sumarang dengan mendatangi para peternak sapi, salah satunya di Kecamatan Mijen dan Kecamatan Ngalian. Di lokasi peternakan, petugas selain mensosialisasikan terkait bahaya PMK dan LSD pada sapi, juga melakukan vaksin terhadap sapi yang dijumpai. Ini dilakukan sebagai upaya pencegahan kembali melonjaknya kasus PMK dan LSD, sebab dari data Dinas Pertanian Kota Sumarang masih ada sekitar 40 persen sapi di Kota Sumarang yang belum tervaksin PMK, atau capaian vaksin PMK baru sekitar 60 persen saja. Sedangkan untuk LSD, masih sangat kurang, yakni masih 75 persen yang belum tervaksin. Hari ini vaksin di Kecamatan Ngalian sama di Mijen, di tambangan Mijen, jumlah totalnya 110 ekor. Penyakit PMK yang masih kasus aktifnya 20-an ekor, dari total kasus, dari awal kasus di awal Mei itu 1.300-an sekian. Kalau total LSD sekitar 500-an, kasus aktifnya sekitar 400-an. Total vaksin kalau di LSD sekitar 25 persen, dari total populasi seluruhnya kalau PMK sekitar 60 persen, karena masih banyak sapi yang sulit dilepas liarkan, jadi tidak bisa di handling. Dari data Dinas Pertanian Kota Sumarang, hingga kini masih ada 400 ekor sapi yang terjangkit LSD dan 20 ekor sapi terjangkit PMK. Untuk itu, para peternak yang belum mendapatkan vaksin PMK maupun LSD, diminta untuk bisa mendaftarkan vaksin sapi, agar pihak terkait segera menyuntikkan vaksin PMK maupun LSD. Tutuk Carita melaporkan.